Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara membuat LED notifikasi ketika ada pemberitahuan yang masuk. Baik itu pemberitahuan dari chat WhatsApp ataupun panggilan telepon. Silahkan simak videonya dan buat kalian yang belum subscribe di channel ini silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Dan untuk melakukannya, disini kita menggunakan sebuah aplikasi yaitu NG Lighting. Sebelumnya saya sudah membuat tutorial seperti ini tapi dengan menggunakan aplikasi yang berbeda. Sekarang kita buka aplikasinya. Kemudian pilih OK untuk mengizinkan aplikasi ini tampil di atas aplikasi lain. Ya, disini NG Lighting kita izinkan dengan mencek listnya sebelah kanan. Kemudian kita kembali. Kemudian OK lagi. Berikutnya sekarang kita pilih disini NG Lighting untuk memilih LED yang ingin kita buat. Pertama disini untuk warna. Ada multi warna, 4 warna, dan 2 warna. Ya, supaya seru, multi warna aja ya, supaya banyak. Kemudian untuk garis yang kita inginkan, disini ada garis lurus. Kemudian bulat seperti ini. Gambar hati, matahari, bintang, dan bunga ya. Ya, yang simple aja kita pilih yang garis seperti ini. Kemudian untuk tampilannya ada 25% dan 50%. Nah, yang 25% seperti ini ya. Kalau yang 50% berarti setengah. Kita pilih saja yang full. Nah, 100% seperti ini. Kemudian disini ada menyapu dan liner. Kalau liner, kita lihat tampilannya seperti ini. Nah, kalau menyapu, ya seperti tadi ya. Saya pilih saja yang liner. Kemudian disini untuk linernya bisa kita pilih. Mulai dari atas ke bawah, kiri kanan, atau kemana ya. Tinggal kalian pilih saja. Kemudian untuk kecepatan animasi disini bisa kita atur. Nah, sesuai dengan kemauan kita. Kemudian radius atasnya bisa kita atur juga. Nah, kalau kita atur radius atas, maka untuk posisi di atas ini akan menyesuaikan dengan ukuran layar. Nah, seperti ini ya. Kita sesuaikan. Kemudian yang bagian bawahnya pun sama. Kita atur. Supaya pada tepian ujungnya itu sesuai dengan ukuran layar. Nah, seperti ini. Kemudian untuk notch-nya. Disini notch-nya belum ada ya. Kita aktifkan. Nah, seperti ini. Kemudian lebar taklik atasnya kita atur. Nah, seperti ini. Kemudian untuk tingginya kita atur juga. Kemudian untuk bagian bawahnya lagi ada pengaturan buat kalian yang layarnya agak ke bawah ya. Jika sudah, kemudian kita kembali. Ya, karena gratis ada iklan. Kemudian setelah itu kita scroll lagi ke bawah. Nah, disini untuk notifikasi yang akan kita buat untuk aplikasi apa saja ya. Misalnya untuk panggilan masuk, kita izinkan. Kemudian SMS juga, kita izinkan. Berikutnya izinkan untuk aplikasi ini mengakses notifikasi. Ya, disini untuk agil lighting kita izinkan. Lalu boleh kan? Kemudian kita kembali. Berikutnya, supaya aktif juga di WhatsApp, kita pilih disini aplikasi lain. Kemudian pilih aplikasinya. Nah, disini tinggal kita pilih saja aplikasi apa saja yang nanti untuk lampunya akan kita nyalakan. Misalnya aplikasi WhatsApp. Kalian bisa mengaktifkan untuk yang lainnya, misalnya YouTube, ataupun Instagram, ataupun Facebook ya. Nah, sudah selesai. Kemudian sekarang kita keluar. Dan sekarang akan kita tes ya. Oke, sekarang kita tes di saat sedang layar mati. Saya kirimkan chat WhatsApp. Dan setelah chat masuk, maka untuk LED-nya akan menyala seperti ini. Kemudian sekarang saat menyala. Nah, sekarang saya kirim chat WhatsApp saat menyala ya. Nah, sama seperti tadi untuk tepian layarnya akan menyala. Oke, teman-teman. Itu dia cara mudah untuk membuat light notifikasi untuk notifikasi WhatsApp ataupun aplikasi yang lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.